Intro Saya menerima kunjungan dari Kan Rekan DPRD Kota Banjarmasin Ketua Komisi 3 Banjarmasin, Ibu Hoya Alwia Kemudian dia membawa rombongan dari Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Mereka menyampaikan aspirasi Ada beberapa program yang Sebetulnya butuh dukungan dari kita Fraksi PKB terutama di Komisi 5 Terkait dengan Transportasi air yang kemudian ini Harus perlu banyak Dibenahi Salah satunya adalah pembangunan dermaga Lalu kemudian karena memang Banjarmasin ini adalah sebetulnya Transportasinya juga ada transportasi Airnya, transportasi sungai Tapi selama ini belum diberikan Program yang maksimal Kemudian tadi hasil pertemuan Nanti akan kita dorong supaya Mendapatkan program yang maksimal Untuk kepentingan masyarakat Banjarmasin yang mereka Khususnya menggunakan transportasi air Pembangunan jembatan Dimantuir Salah satunya karena memang Ini programnya sudah ada Tapi waktunya yang kemudian terbatas Maka perlu ada dukungan untuk Proyek multi-years Supaya nanti ini berjalan secara maksimal dan Melancar pelaksanaannya Kemudian yang kedua Ini masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan Transportasi air Tapi kemudian infrastrukturnya Belum didukung secara penuh Maka kemudian tadi mereka juga Mengusulkan bahwa ini perlu ada Penan pembangunan shelter Kemudian pembangunan dermaga Yang khusus nanti menampung Atau mengakomodir masyarakat yang menggunakan Transportasi air terutama di daerah Banjarmasin Yang kemudian bisa menghubungkan juga Ke Kabupaten Baritokuala Karena ini nanti bisa terintegrasi nih Antara darat kemudian sungai Dan ini juga bisa menjadi penghubung Antara kabupaten kota